Intro Halo selamat datang kembali di The Rians, di Koid 89 Lagi pada lebaran nih ye Yes Selamat Idul Fitri, Selamat Hari Raya Semoga lebaran tahun ini kita diberikan kemenangan ya Atas semua ibadah puasa Jadi puasa, tarawih, dan lain-lain Yang udah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini Amin Ini kontennya memang konten santuy Sesuai judulnya Ini gue lagi lebaran di pinggir kolam Agak mendung karena sekarang sore di Bandar Lampung Sudah mulai agak Apa ya? Tadi udah hujan jam 2 siang Alhamdulillah ya Dikasih Allah hujan nih di hari lebaran Padahal udah seminggu ini Lampung Bocornya minta ampun ya Bocoran neraka maksud gue panas minta ampun Tonton ini sesuai judulnya Gue lagi mau lebaran, lagi mau hantu-hantu Jadi adegannya jangan ditonton sama anak-anak Ada adegan gue ngerokok Ada adegan gue minum te sosok Nah bukan alkohol ya Selamat lebaran pokoknya intinya Gue mau ngobrolin soal apa ya Sambil gue menikmati lebaran Gue juga sambil Mau berbagi beberapa tips random nih Cara merawat ikan koi Tonton ya Teman-teman gue ada lebarannya nih Siapa yang Di rumah aja Siapa yang ikutan mudik Yang otomatis kalau di rumah aja Kuenya masih relatif aman Ada yang ngerawat Ya lu sendiri Kalau ikutan mudik berarti Kolam kuenya dan ikan kuenya Yang ngerawat mungkin orang lain Lu bayar Keluarga lu yang lu titipin Atau mungkin lu gak Rawat dalam tanda kutip Lu tinggalin aja lu puasain mungkin ya Seperti tips-tips yang udah pernah gue berikan Nah beberapa tips random sih Yang gue mau kasih tau lu Di bulan Kebulan bulan ya Di hari lu fitri ini Yang pertama ya ini Cuaca Jangan lupa kalau emang Di tempat lu Atau di kota lu juga Sekarang hujan Atau belum mau hujan nih Tapi udah tanda-tanda Tanda mau hujan Siapin garam ikan Karena jangan sampai Kita udah kekenyangan Gara-gara muter-muter Ketempat saudara Keluarga Makan banyak Di rumah juga lagi Males mode on Karena suasana lebaran ya Lagi males ngapa-ngapain Hujan lu diem-diemin aja Nanti malah ngerepotin lu Malah Ketika harusnya kita libur panjang Menikmati hidup Lu malah ngurusin ikan kue lu Panik Kok ikan kue gue sakitnya Ada merah-merah lah Ada jamur lah Dan lain-lain Jadi siapin garam ikan Kalau hujan langsung tebar Garam ikan Jangan males Gimana kalau lu Gak punya garam ikan di rumah Karena garam ikan secara Sekarang lagi mahal banget Teman-teman ya Ada sih Trik lainnya Emang agak bego Yaitu Kalau hujan nih tiba-tiba Lu gak punya garam ikan Kita beranggapan aja Kemarin-kemarin Tiga hari panas Padahal di kota gue Tiba-tiba sekarang hujan tuh Kemungkinan ikan lu kena jamur Atau kena Bakteri tuh Besar banget Tapi lu punya stok obat Ada parastop Ada Red blue dogs Pokoknya semua obat-obatan ikan kue Cairan Dan warnanya biru Itu tandanya mengandung Methilin blue Suatu kandungan yang cocok banget Buat ngobatin serangan Jamur pada ikan kue Nah Lu kasih aja di kolam lu Gak perlu terlalu banyak Mungkin cuma tiga tutup botol gitu ya Dosisnya Kasih aja Tapi kan ikan kok gak sakit ya Gak apa-apa preventif Tapi jangan lupa Ketika lu kasih Matiin pompa air Ingat Kalau obat-obatan ikan kue merek apapun Tapi dia jenisnya FMG Lu harus hidupin pompa air Hidupin aerator Matiin UV Tapi kalau lu Pakai obat-obatan red blue dog Parastop Luka stop Dan lain-lain Justru kebalikannya Matiin dulu pompa airnya Tapi aerator tetap hidup ya Lampu UV hidup Gak masalah Diamin 1 jam 2 jam lah Matiin pompanya Jangan terus-terusan 1 jam 2 jam Matiin Tujuannya itu Biar Obatnya bekerja secara maksimal Jadi gak Langsung ke filtrasi Di filter chamber lu Jadi ikannya cepat Merasakan Signifikan obatnya Gitu Jadi kalau gak ada garam ikan Gunain Obat-obatan yang mengandung Methilin blue Kalau gue sih pake parastop Maupun Red blue dogs Tips lainnya Ngomong-ngomong soal penyakit Ini kolam Gue berbagi cerita aja ya Habis gue puasain nih seminggu Kenapa ya Karena lagi-lagi cagoy gue Dua Dua ekor Kena lagi serangan Jamur Cirinya keliatan Cirinya keliatan disiripnya Ada kayak putih-putih gitu temen-temen Kayak bedak Tapi di ikan koi Dalam air Gue mau karantina Males Jadi karena males Kemarin gue obatinan di kolam Obat yang gue pake apa aja Berbagi ya Hari pertama gue pake red blue dogs 6 tutup botol Gue matiin pompa Tapi aerator tetep hidup ya Kalau gak mati ikan Lalu Hari kedua Gue kasih Inoflox Obat antibakteri tuh Buat ikan hias Bagus Hari ketiga gue kasih lagi red blue dogs Hari keempat gue gak kasih apa-apa Hari kelima gue kasih lagi red blue dogs Kok gitu segitu parahnya Iya karena gak sembuh-sembuh Membaik sih Cuman gak hilang semua Nah Ini nih gara-gara cuaca Jadi cuaca itu Gak cuman panas hujan Yang membuat ikan koi jadi serangan jamur Tapi serangan panas terus yang terik Juga bisa menimbulkan serangan-serangan jamur Nah kemarin-kemarin kan Baru hari ini doang hujan Kemarin-kemarin panas terus Ini badar lambung Kena dia Jadi tips dari gue juga Selain red blue dogs Atau parah stop Obat-obat yang cocok buat jamur Lo juga harus beli Dan sediain inoflox di rumah lo Karena itu cukup ngebantu banget ya teman-teman Kalau misalnya lo udah ngasih obat red blue dogs Atau parah stop ke kolam lo Atau ke bakaran tina Kok jamurnya gak hilang-hilang ya Atau lambat ya Membaiknya Kasih inoflox deh Sesuai dosis tapi Itu dampaknya cepet banget Langsung ikan lo membaik Nah tapi tadi kan gue bilang Kok di kolam gue gak membaik signifikan Ya karena gue ngebotin di kolam Airnya terlalu banyak Padahal tiap hari udah gue backwash sih Bukan backwash Gue tercencing banyak ya 30-40% Cuman emang susah Jadi intinya teman-teman Yang bisa diambil dari poin nomor 2 Tips dari gue Sediain inoflox juga Untuk ngebantu pengobatan jamur pada ikan koi Dan kalau emang lo gak males Dan harus gak males sejangkai gue Jangan ngebotin di kolam deh Itu salah sebenarnya Kurang maksimal Mengobatin di bakarantina Karena Semua yang diobatin di bakarantina Itu jauh lebih cepat Efek obatnya Yakin sama gue Yang harus lo siapin tuh Ya bakarantina Airator yang banyak Karena inget Ikan di karantina Perlu Oksigen yang banyak Biar dia tenang Gak stress Dan Pengobatan juga menjadi maksimal Tips ketiga Ini mumpung liburan Ayo jangan males Besok kan hari Minggu Kita belum ngapa-ngapain ya Ikan koi tetep diurusin Jangan maksimal Seperti biasanya Kita juga harus punya waktu Untuk keluarga dan juga Sahabat-sahabat kita Silaturahmi Lebaranan Jalan-jalan Jadi baik gue sehari Minggu deh Besok Kolam lo airnya jadi bersih Sampai Senin lo masih puasain Air jadi parameternya membaik banget Ikannya jadi sehat Dan lo gak Banyak kemakan waktu Untuk ngurusin kolam Yang harusnya kita lagi Hari kemenangan nih Lagi bersyukur dengan Allah Lagi kumpul-kumpul dengan keluarga Dan teman-teman Jadi intinya Backwash itu perlu Jangan nanti lo nunggu backwashnya Ketika lo masuk kerja Alias kalau gue Rabu ya Gak tau kalau lo hari apa Ketika masuk kerja Di kantor lagi banyak-banyaknya pekerjaan Di minggu pertama Tiba-tiba beban kerja lagi bertambah Anak-anak mulai dantaran sekolah Lo malah gak sempet-sempet backwash kolam Ikan lo malah sakit Nanti gak mau dong Di awal-awal kerja Kita malah ngurusin ikan yang sakit Nah Jadi harus backwash dari sekarang Jangan males urus kolam lo Yang keempat Yang terakhir Kalau memang lo ngerasa Semua udah lo lakuin Udah lo bersihin kolam Backwash Water changing Kalau hujan dikasih Garam ikan Kalau enggak ada dikasih Parastop Jangan lupa Yang paling utama adalah Pemberian pakan yang premium Gue ngerasain banget Soalnya teman-teman Kita pakai pakan murah Ikan koi gemuk-gemuk aja Walaupun gak segemuk Pakan yang premium Tapi yang paling gue kerasa adalah Kalau pakan-pakan yang murah Atau gak jelas Atau kurang berkualitas Ikan lo gampang sakit Jadi disitulah Koncinya atau poinnya Bahwa Pakan yang premium Yang punya harga Gak harus mahal ya tapi ya Itu bukan cuma bikin gemuk Teman-teman Tapi dia mengandung Beberapa vitamin Yang dapat menunjang Kesehatan Dan juga imunitas ikan koi Jadi buat lo Yang mau pada Memilih pakan ikan Kalau lokal Gue saranin ya Gunain hero Gue pakai di rumah Hero yang color Dan juga hero yang grow Walaupun jujur gue Lebih banyak yang grow Karena gue ini tujuannya Hanyalah untuk Meng-growkan ikan gue Gemuk-gemuk-gemuk Bulk-gemuk-gemuk Kalau warna gue nomor dua Karena gue yakin Warna dia akan alami Dengan sendirinya Tapi tetep perlu juga Pakan color Jadi kalau gue Menggunakan hero Dan ini bukan iklan Karena sekali lagi Gue gak bosan-bosan Ngasih tau Pakan lokal juga harus Pilih yang premium Dan banyak banget Dan nomor satunya Salah satunya adalah hero Ini pakaian gue di rumah Jadi Gunain pakan yang tepat Bukan cuma untuk gemukin Tapi kandungan-kandungan Vitaminnya itu menunjang Imunitas ikan koi Gitu Gue minum dulu deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah gitu lah teman-teman Tips yang udah gue omongin Maupun yang udah gue tayangin Di TV monitor lo Kurang lebih selamat lebaran Dan inilah nikmatnya punya Kolam ikan koi di rumah Lo bisa jadi tempat rekreasi Buat kita sendiri nih Maupun anggota keluarga kita Kayak istri kita Anak-anak tercinta Lo gak perlu keluar-keluar rumah lagi Lo cukup ruangin waktu Buat lo yang suka ngopi Yang suka ngeteh Sambil ngemil-ngemil Bisa jadi area nongkrong Bisa ngeliatin ikan koi kita Wih dulu masih kecil nih Sekarang udah gede Bisa ngasih makan mereka Ngeliatin mereka makan nih Semangat Rakus Seger Sehat tuh seneng banget Lalu apalagi kalau punya Kalau punya ikan koi gemuk-gemuk ya Bulki-bulki juga lo Lucu ngeliat mereka berenang Walaupun inget Kalau punya kolam koi di rumah Lo harus disertai dengan Pengawasan yang Sangat ekstra Khususnya buat lo yang punya Anak-anak kecil Karena mereka bisa jatuh Terpeleset dan tenggelam Nah jangan nyampe Jadi harus di tempat yang tertutup Bukan berarti tertutup atasnya ya Maksud gue Areanya cukup tertutup Akses ke sini Kalau lo punya anak kecil Jangan sampe bebas Harus terkunci terus Mereka kalau kesini Harus penuh dengan pengawasan kita Jadi tips dari gue terakhir Ayo Buat kolam koi Ingat kolam koi itu Yang lo buat Nggak harus mahal-mahal Seperti yang lo liat di youtube-youtube Mahal Mewah Bukan nggak boleh Gini loh Kalau kita nonton youtuber Terkenal Ada mobil Ferrari Lamborghini Lo pengen juga Yang ngapain gitu loh Mimpi terlalu tinggi Biasa-biasa aja Kolam ikan koi Nggak harus mahal Kalau lo punya budgetnya sedikit Bangun kolam yang dalamnya Cuma 80 cm Luasnya nggak terlalu besar Yang penting Cukup ikan koi-nya berapa Sebelum bangun kolam Tentuin dulu Gue mau miar ikan koi Berapa banyak sih Misalnya 8 ekornya cukup Ya buat yang untuk 8 ekor Bisa kalau lo buat kolam ikan koi Eh kolam ikan koi yang murah Terjam terjangkau Nggak harus mahal Jadi selalu ada pilihan Jadi kalau lo ada yang bilang Ikan koi itu hobi mahal No Ikan koi-nya ada pilihan yang murah Kolamnya juga ada banyak banget Pilihan yang Kita buat kolamnya Nggak terlalu besar Dan terjangkau juga Karena ingat Nggak ada kolam koi yang jelek Every pond is a good pond Sekali lagi selamat lebaran Ayo pelihara ikan koi Dan bergabung bersama kita semua Penghobi ikan koi di Indonesia dan dunia Cheers baby Salam satu hobi ya Salamnya Shiki Goy Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh